Ya, saya persilakan, Pak Menteri Tramigrasi. Terima kasih, Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Komisi V, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, periode masa bakti 2004-2029. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami izin, Bapak, langsung ke slide ke-8 saja, karena tadi perkenalannya sudah. Pada periode pemerintahan sebelumnya, tugas penyelenggaraan transmigrasi terfragmentasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi itu sendiri. Sedangkan pada pemerintahan Kabinet Merah Putih saat ini, tugas penyelenggaraan transmigrasi dilakukan utuh dan sepenuhnya oleh Kementerian Transmigrasi secara terintegrasi. Sehingga memungkinkan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan yang lebih solid, efektif, dan efisien dalam skala pelaksanaan yang jauh lebih besar sesuai arahan Bapak Presiden. Sedangkan secara fungsi, saat ini diamanatkan secara utuh pada level Kementerian. Sebelumnya terfragmentasi juga pada satu fungsi utama Direkturat Jenderal dan fungsi-fungsi teknis lain tersebar di level Direkturat pada Direkturat Jenderal lainnya. Jika dulu transmigrasi hanya melaksanakan fungsi teknis pelaksanaan program transmigrasi, sedangkan ke depan secara utuh melaksanakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi Kementerian Transmigrasi yang membedakannya dari tugas dan fungsi pada periode sebelumnya, kami tampilkan terlebih dahulu struktur organisasi Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi periode 2019-2019.